Halo sobat dan sobat wati kwiku apa kabar semoga sehat selalu saya Benin kreator dari webtoon deru saya bekerja sebagai komikus freelance cuman saya lebih ke sebelumnya saya lebih di format cetak hitam putih itu di ada yang model buku kompilasi commission sama buku majalah majalah kalau untuk webtoon saya termasuk masih baru ini webtoon sekitar dua atau tiga tahun lebih ke kontribusi itu sih belum ada yang judul judul penuhnya belum jadi ini masih eksperimen nah ini untuk webtoon dulu ini termasuk eksperimen saya kisahnya tentang pendekar pendekar yang merasa bersalah dia dia kira gara-gara dia dia merasa bersalah ya kan dia kira dia mencelakakan temannya padahal masih ada harapan gitu untuk untuk perbaiki kesalahan dia nah kenapa saya ini akan mengikutkan mengikutkan webtoon ini di lomba kwiku karena waktu itu lagi ini masa-masa covid masa-masa covid jadi semua aktivitas pada ditunda pada hiatus jadi pas kosong yaudah sekalian aja bikin ya lebih kosong kan kalau untuk pembuatannya juga lumayan cepat nah itu bedanya kalau yang komik cetak itu lebih makan waktu di saat apa komposisi pengerjaannya semuanya lebih lebih lama daripada webtoon walaupun di hitam putih dan webtoon berwarna estetiknya karena dia menyusun satu halaman itu lebih susah daripada bikin komik Scroll inspirasinya inspirasinya sih ini ya eh ada ya kisah-kisah pendekar yang lain kisah-kisah bela diri kisah-kisah heroik yang lain sama eh ini mitologi lokal sini itu ada yang kepercayaannya jiwa manusia itu ada strukturnya jadi bisa dia bisa pergi bisa datang lagi jadi jadi kenapa nggak dicoba aja secara fiksi fiksi aja ya nih fiksi jiwanya sebagian ada yang bagian luarnya dimasukkan jadi senjata untuk menemani dia sebagai rekannya senjata itu rekannya para pendekar dan ada yuk tokoh-tokohnya lah ya kalau untuk inspirasi gambarnya kalau untuk gambar gambar karakternya saya termasuk orang yang melihatnya tuh bukan referensinya bukan dari gambar orang lain tapi dari orang orang asli ya misalnya ada foto foto orang atau video orang yang wah style nya keren atau style nya cocok nih untuk karakter saya saya pakai makanya deh saya cenderung simpel karena yang saya pakai desainnya tuh ya yang simpel aja yang kelihatannya bisa dipakai sama dipakai nyaman sama orang asli sama orang asli walaupun itu cuma gambar kalau untuk pembuatan wuton ini tantangannya waktu itu syukurnya sih nggak ada kayaknya karena emang lempeng-lempeng aja nggak ada bentrok jadwal atau apa biasanya sih biasanya saya selalu kendala di bentrok jadwal kalau pembuatannya yaitu yang berkesan bisa cepat selesai waktu itu nggak ngerti kenapa bisa cepat karena warnanya simpel kali ya warnanya emang simpel banget nah ini sobat dan sobat wati kwiku webtoon duru ini bisa dibaca eksklusif di kwiku bisa diakses di website kwiku.com atau download di playstore aplikasi kwiku kalau akun saya bisa di follow at bening nama lengkapnya bening andiani terimakasih